Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat-sahabat LMI Channel Dimana saja berada Alhamdulillah wa syukurillah Pada kesempatan ini kita masih berada Di bulan Robi'ul Awal 1445 Hijriah Setiap kita berada di bulan ini Memori sejarah tentang Muhammad SAW membuka dirinya kembali Satu sejarah penting dalam tonggak peradaban manusia Lahirnya seorang manusia yang agung Yang membawa dan merubah wajah Peradaban manusia yang kita kenal Dengan istilah Minas Zulumat Ilan Nur Dari kegelapan menuju cahaya Barangkali kalau kita bertanya Tentang bagaimana sejarah hidup Rasulullah SAW Tidak ada yang tidak mengetahuinya Setiap kali maulid tiba Di bulan Robi'ul Awal ini Kita selalu diberikan informasi Riwayat kisah tentang sejarah-sejarah itu Mulai dari lahirnya Rasulullah SAW Di 12 Rabi'ul Awal Yang dikenal dengan Tahun Gajah Dimana Abrahah dengan bala tentaranya Di bulan-bulan itu menuju Kaabah Untuk menghancurkan Kaabah Bertepatan dengan tanggal 20 April 571 Masahi Kemudian kita juga diberikan informasi sejarah Tentang beliau yang terlahir yatim Karena ditinggal oleh bapaknya Sewaktu masih di dalam kandungan Kemudian ditinggal ibunya ketika Beliau akan berencana untuk Mengunjungi makam bapaknya Dan ibunya meninggal di Abu'ah Dan dibakamkan di sana Diasuh kemudian oleh kakeknya Abdul Muttalib Sepeninggal Abdul Muttalib Diasuh oleh pamannya Abu Talib Yang pamannya ini Mengajak baginda Rasulullah SAW Berdagang di usia yang sangat muda 12 tahun Menuju negeri Syam Negeri yang luas dan diperkahi Dan sekarang negeri Syam itu Sudah menjadi beberapa negara Yakni Syiria, Palestina, Jordania dan Libanon Kemudian di usianya yang ke-25 tahun Beliau menikah dengan Khadijah Di usia 40 tahun diangkat dari Nabi Rasul Utusan Allah SWT Tiga tahun setelah diangkat Menjadi seorang Rasul Baginda Rasulullah SAW Melakukan dakwah tiga tahun pertama itu Dengan cara bersembunyi Diam-diam diikuti oleh sanak keluarga Terdekat Abu Bakar misalnya Kemudian Ali bin Abi Talib Khadijah Zaid bin Harisah dan sebagainya Yang mereka berkumpul diam-diam di rumah Al-Arqam bin Abi Al-Arqam Begitu memasuki tahun keempat Baginda Rasulullah SAW Diperintah oleh Allah SWT Untuk berdakwah secara terang-terangan Memberikan informasi tentang Islam Kepada publik, kepada masyarakat Mekah saat itu Terjadi banyak tantangan Banyak halangan dan rintangan Karena membawa ajaran baru Yang orang-orang kafir Quraysh tidak menyetujuinya Rasulullah SAW membawa ajaran baru Kemudian 11 tahun setelah kenabian Terjadi yang disebut dengan Amul Huzni Tahun Dukacita Meninggal istri beliau Khadijah Disusul meninggal paman beliau Abu Talib Yang kita tahu keduanya menjadi Bemper perjuangan baginda Rasulullah SAW Di tahun itulah kemudian Allah Memberikan hadiah yang luar biasa Diturunkan syariat yang luar biasa Kepada beliau dan umat manusia Yaitu terjadinya Israel Miraj Dari Mekah menuju Palestina Di Masjid Al-Aqsa Kemudian naik ke Sidratil Muntaha Menerima ibadah syariat solat Langsung dari Allah SWT Kemudian di 12 tahun kenabian Menjelang 13 tahun Rasulullah SAW Diperintah untuk hijrah ke kota Madinah Dua tahun setelah itu terjadi Perang Badar Setahun kemudian terjadi Perang Uhud Kemudian tahun 5 Hijriyah Terjadi Perang Kondak Atau Perang Parit Atau Perang Hazab Dimana kafir Quraish Mekah Dengan bersekutu Dengan beberapa suku-suku yang ada di Arab Mereka ingin menaklukkan Madinah Karena disitulah Rasulullah SAW Dan para pengikutnya ada Atas inisiatif sahabat Salman Al-Farisi Untuk membuat Parit sebagai benteng pertahanan di kota Madinah Rasulullah SAW mengajak kaum muslimin Saat itu Untuk bersama-sama membuat benteng pertahanan Sebagaimana diusulkan oleh Salman Al-Farisi Kita tahu Parit yang akan digali itu panjangnya 5,5 km Dengan kelebar 4,5 meter Dengan kedalaman 3,5 meter Bayangkan Parit dengan panjang 5,5 km Lebar 4,5 meter Dan kedalaman 3,5 meter itu Dibuat di saat pacek klik Di Madinah Di saat kemarau panjang dan kekurangan air Tetapi Karena kepemimpinan yang hebat Kemimpinan yang menunjukkan keteladana Dimana saat itu Rasulullah SAW tidak saja Mampu memberi contoh Pada saat yang sama Mampu menjadi contoh Maka Sederet informasi dan riwayat Kisah yang disampaikan kepada kita Tentang kehidupan beliau ini Menjadi kewajiban kita mengetahuinya Tetapi perlu diingat bahwa Setelah kita mengetahuinya Yang lebih wajib lagi adalah Kita meneladani Apa-apa Dibalik kisah-kisah dari kehidupan Rasulullah SAW Maka sangat relevan Kita kemudian membaca Quran Surah Al-Ahzab 21 Yang mengatakan Laqadaka nalakum fi rasulillahi uswatun hasanah Sungguh pada diri Rasulullah SAW itu Suri tauladan yang baik Jadi suri tauladan yang baik Artinya totalitas keteladanan Dari sudut mana saja kita melihat Baginda Rasul Di situ ada keteladanan Baik sebelum diangkat jadi Nabi Maupun setelah diangkat jadi Nabi Kita mengenal istilah hadis Nabi Kita mengenal istilah sunnah Nabi Oleh para ulama Hadis itu Diklasifikasikan Mana yang tergolong hadis Dan mana tergolong sunnah Nabi SAW Maka kita mengenal Bahwa informasi-informasi Disampaikan kepada ulama-ulama hadis Yang termasuk Atau yang menjadi hadis Nabi itu adalah Segala perkataan Perbuatan Dan ketetapan Nabi Setelah Ba'dal bi'sah Setelah beliau diangkat jadi Nabi Sedangkan sunnah Nabi itu adalah Sebelum diangkat jadi Nabi Dan setelah diangkat jadi Nabi Artinya inilah totalitas keteladanan Sebelum jadi Nabi Banyak hal yang perlu kita ambil dari kehidupan beliau Bagaimana kejujuran beliau Dimana beliau diberi gelar Al-Amin Karena mampu menjadi pengadil yang luar biasa Di tengah-tengah potensi konflik Dan ancaman perpecahan Dari beberapa suku di Arab Karena terjadi perang Terjadi banjir di Mekah Dan Hajar Aswad jatuh dari Kaabah Semua pemimpin-pemimpin suku mengatakan Bahwa mereka lah yang berhak Menaruh Hajar Aswad ke tempatnya semula Dan akibat rasa Berhaknya masing-masing suku ini Terjadi potensi perpecahan Maka pengadilnya datang dari Muhammad muda Muhammad kemudian Menetapkan satu ketetapan Bagaimana semestinya Hajar Aswad yang jatuh itu Ditaruh ke tempatnya semula Maka sorban digelarnya Ditaruh Hajar Aswad di atasnya Pemimpin-pemimpin suku diperintah Untuk memegang ujung-ujung daripada sorban itu Maka semua mengangkatnya Sampai dengan dekat tempat Dimana Hajar Aswad semula Maka kemudian Nabi Muhammad SAW Yang masih muda Yang meletakkannya ke tempat semula Tidak ada orang yang merasa tersakiti Tidak ada merasa Bahwa mereka terbelakangi Karena apa? Karena setiap suku memiliki andil Meletakkan Hajar Aswad ke tempatnya Pengadil yang luar biasa Dengan gelar ala amin Masyarakat Mekah menjuduki beliau Begitu juga dengan cara Berdagang Rasulullah SAW Kita mengetahui bahwa Beliau berdagang dengan sejujur-jujurnya Bahwa barang A dikatakan A Barang kelas B dikatakan kelas B Kelas C dikatakan kelas C Disampaikan kepada pembelinya Kemudian harga modalnya Diberitahukanlah kepada pembeli Bagaimana keuntungannya Nabi menyerahkan keuntungan itu Kepada si pembeli Dengan melihat jumlah Atau dengan melihat Bagaimana perjuangan Nabi membawanya Dari tempat dagangan itu Sampai dengan pasar Dengan cara ini luar biasa Yang didapatkan oleh Nabi Melebihi dari ketetapan untung Dari pedagang-pedagang yang lainnya Muhammad Nuda Menunjukkan hal yang demikian Sebelum diangkat jadi Nabi Apalagi setelah Belum diangkat jadi Nabi Semua sisi kehidupan beliau Itu adalah contoh Dan yang penting Untuk disampaikan pada kesempatan ini Sahabat-sahabat LMI Channel yang berbahagia Ibadah yang luar biasa Meskipun beliau maksum Meskipun beliau Dijamin surga oleh Allah SWT Kemudian beliau akan menjadi pemimpin Manusia memasuki surga Tetapi ibadah tidak pernah surut Dalam hal ibadah ini Istri beliau Aisyah RA Diallahu ta'ala anha Pernah mendapati Suami beliau Ya'ini Nabi Muhammad SAW Sedang sujud panjang Sampai membengkak kakinya Kisah ini insyaAllah Semua kita pernah mendengarnya Yang terpenting dari kisah ini adalah Bagaimana kita mendeladani Kualitas ibadah baginda Rasul Sallallahu alaihi wasallam Barangkali tidak sempurna Tetapi kita terus berusaha Sampai menuju hal itu Aisyah kemudian bertanya Kepada Nabi Muhammad Suaminya Wahai suamiku Allah telah mengampuni Dosa sebelum dan sesudahmu Engkau adalah orang yang paling mulia Sayyidul Amdiyai wal Mursali Tetapi Mengkabar engkau mempertahankan Sujud lama-lama Sampai membengkak Memerah kakimu Apa jawab baginda Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Afala uhibbu an akuna abdan syakuro Tidak bolehkah aku menjadi abdan syakuro Hamba yang bersyukur kepada Allah SWT Dari ucapan baginda Nabi ini Kita mendapatkan satu nilai yang penting Bahwa kesyukuran itu ditunjukkan Dengan cara ibadatullah Kesyukuran itu manifestasi yang paling dalam adalah Dengan menunjukkan kualitas ibadah kita Kepada Allah SWT Dan inilah hal yang patut Untuk kita teladani Dari diri baginda Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Begitu juga dalam hal keluarga beliau Dalam kehidupan keluarga beliau Rasulullah SAW Sangat menjalankan Satu rumus Dalam keluarga Khairukum Khairukum li ahlikum Sebaik-baikmu adalah Yang baik dalam bergaul Dengan keluarganya Contoh Baginda Rasulullah SAW Pernah Ketika mengisi Kajian ta'lim di masjid Dan kembali Di waktu paginya Beliau Sudah berniat puasa Ketika berada di masjid subuhnya Begitu sampai di rumah Didapatinya Aisyah Sudah memasak untuk beliau Apa yang dilakukan oleh Baginda Rasulullah SAW Beliau kemudian memutuskan Untuk menyantap Makanan yang sudah Disiapkan oleh istri beliau Karena Alangkah kecewanya Aisyah Yang sudah Capek-capek Masa Menyiapkan Menyambut Suaminya datang Ketika ta'lim subuh Di waktu paginya Kemudian tidak dimakan Makanan itu Toh juga Beliau Berniat puasa sunnah Dan kemudian Beliau Membatalkannya Untuk menyantap Makanan yang sudah Disiapkan oleh Istri beliau Di momen yang lain Beliau S.A.W. Ketika Pulang Setelah ta'lim subuh Di pagi harinya Beliau Tidak mendapati makanan Di rumahnya Apa yang dilakukan oleh baginda Rasulullah S.A.W. Maka saat itu pula Beliau Berniat Untuk melakukan puasa Apa artinya Beliau tidak Mengeluhkan keadaan Tetapi Menyikapi keadaan Yang tidak ada makanan Pagi itu Dengan cara Ibadah kepada Allah Dengan cara berpuasa Maka potret Kehidupan dalam Keluarga inilah Yang kemudian Menjadi Rule model Bagi kita semua Dalam kehidupan Keluarga kita Jadikan Nabi Sebagai Peladan Secara total Dalam kehidupan ini Tentu Tidaklah mudah Tidaklah gampang Tetapi Harus ada Niat dan usaha Karena Allah Juga melihat Bagaimana Niat dan usaha Kita itu Mudah-mudahan Dengan cara demikian Maka Perlahan Demi perlahan Allah berikan kita Kekuatan Dan kemudahan Untuk mencontoh Bagaimana kehidupan Baginda Rasulullah S.A.W. Sehingga kita Merasakan Betapa Ni'matnya Hidup dalam Kesyukuran kepada Allah Betapa Ni'matnya Hidup dalam Ibadah kepada Allah S.W.T Sehingga dengan Demikian Pintu-pintu Rahmat Allah Pintu-pintu Karunia Allah Pintu-pintu Kebaikan Insya Allah Akan terbuka Bagi kita dalam Kehidupan ini Dan mudah-mudahan Kelak Kita termasuk Umat Nabi Yang mendapatkan Syafa'ah Dan ngiring Ikut Bersama Rasulullah S.A.W. Masuk Ke syurga Allah S.W.T Mudah-mudahan Ini bermanfaat Dan berguna Untuk kita sekalian Sahabat-sahabatku LMI Channel Dan insya Allah Kita bertemu Di kesempatan yang lain Jazakumullah Khamil 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 Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton!